Intro Hubungan Dewi Persik dan Angga Wijaya kini memasuki babak baru Usai gugatan cerai yang diajukan Angga Wijaya dikabulkan oleh pengadilan agama Jakarta Selatan Baru-baru ini Dewi Persik akhirnya buka suara terkait ketidahharmonisan rumah tangganya yang berujung pada perceraian Si pemilik goyang gergaji itu menuding Angga telah mengambil uang miliknya, DP, sapaannya Bahkan membeberkan bukti transfer yang dilakukan bukan atas nama dirinya Menurutnya honor manggung tidak pernah memakai nomor rekening orang lain Tidak hanya itu, DP juga menuding Angga telah memalsukan tanda tangannya untuk kepentingan dirinya sendiri Hal itu diungkap DP lantaran dirinya gerang dengan sikap Angga yang membojokkan dirinya terkait keputusannya mengajukan gugatan cerai Lantas, seperti apakah tanggapan Angga Wijaya atas tudingan Dewi Persik tersebut? Terima kasih telah menonton! Tanda tangan kontrak ya? Ya, memang kemarin itu kan ada pekerjaan yang memang masih nyangkut di aku dua pekerjaan itu Nah, pekerjaan yang pertama itu kan aku sengaja tanda tangan ini yang pertama untuk mempercepat Karena komunikasi aku sudah tidak bagus sama Neng Nomor aku sudah di blok sudah lama Nah, diperuntukkan hanya untuk mempercepat prosesnya saja Ya, karena aku bertemu sama klien itu tidak lama dan dia harus kembali keluar kota Pada saat itu seperti itu, tidak ada niat lain kok Oh, berarti karena pekerjaan ya Pak? Hanya pekerjaan saja Tidak ada misalnya mau merugikan Kalau gini, kalau memang Neng merasa dirugikan, aku mohon maaf yang sebesar-besarnya Ya, atas tindakan aku yang satu itu, aku jujur terus terang tidak ada niat untuk merugikan Tapi kalau misalnya yang merasa dirugikan, aku mohon maaf yang sebesar-besarnya dari dalam hatiku Dan kalau memang ada yang harus diselesaikan, pasti aku selesai Gitu, dibicarakan aja baik-baik Aku pasti komunikasi sama Enggak, pekerjaan itu memang masih dalam proses Aku waktu itu menggugat ya, mengajukan gugatan Nah, komunikasi aku sudah terputus sama dia Tapi sama tim kan aku masih komunikasi Jadi semua pekerjaan aku pasti lempar ke tim, diskusinya Nyanyi di sini sekian, mau nggak? Mau, baru aku jual gitu Baru aku ajukan ke klien Harapannya, aku nggak berani berharap banget, aku kecewa lagi Aku udah nikmati aja hidup ini, apa katanya Allah aja Semoga dapat laki-laki yang tulus sama aku Yang benar-benar mencuri hatiku, bukan mencuri hartaku Kalau mencuri itu, saya tidak memberikan haknya Ya, misalnya gini Mbak Dewi, misalnya 150 juta Saya naikin 170 juta Berarti 20 juta punya aku Kan 150-nya aku berikan Kalau aku tidak berikan, berarti aku mencuri haknya Kan ini, nggak aku ambil yang fee-nya aku saja Kalau misalnya beliaunya tidak berkenan dengan fee tersebut Ya, aku kembalikan Dan itu memang sudah dikembalikan Saya nggak pernah marah-marah loh sama Angga Tapi kalau Angga ibaratnya mengambil uang saya Misalkan, saya pasti marah Nggak izin, saya marah Gini, biasanya kalau misalnya kita mau Kalau manajer-manajer itu bilangnya Apa ya Bukan menjual ya, kalau kayak gitu ya Apa ya, memberikan harga ya kepada klien Tapi sebelum kita berikan harga kepada klien Itu kan kita tanya dulu Contoh misalnya di luar kota sekian ratus juta Mau nggak Itu aku ngomongnya sama tim Kalau misalnya dia bilang Oke mau, baru aku jual lebih Itu namanya Kan fee marketing Menurutku pada saat itu Kalau memang Tapi ternyata kan Akhirnya ketahuan Ketahuan dan semuanya Diklarifikasi sama Sama kliennya langsung Dan aku kembalikan Marketing yang aku punya Aku kembalikan Dan itu sudah clear seharusnya Dan pihak pengundang juga nggak ada masalah Sama itu Gak apa-apa Selama dicerai sama orang Yang menipu aku Gak apa-apa Gak apa-apa Selama dicerai sama orang Yang menipu aku Gak apa-apa Kalau dicerai sama orang Yang membohongi aku Gak apa-apa Berarti tadanya Tuhan itu sayang sama aku Tapi kalau aku dicerai sama laki-laki Yang baik sama aku Baru aku menyesal Aku Enggak lah ya Gini Aku kan tidak mau ada masalah sebenarnya Kalau memang Badewinya tidak berkenan Ya aku akan Gimana caranya Supaya aku perbaiki kesalahan tersebut Menurut Menurut beliau kan itu kesalahan besar Ya aku Aku terima Memang pada saat itu Aku melakukan seperti itu Hanya Hanya supaya aku mendapatkan Untung Karena Tadinya untuk pegangan aku selama di Jakarta Karena kan aku udah nggak bekerja sama beliau lagi Sebenarnya kalau mau dibicarain secara dalam Aku bisa diselesaikan Kita bisa bicarakan Tidak semuanya Seperti yang Dibicarakan banget lah Aku juga ngambil untung seperti itu Kan ada alasannya untuk apa Dan untuk siapa Untuk ngapain Kan itu ada Gitu Karena Kan beliau tadi bilang Katanya tidak pernah memberikan haknya Kalau Kalau aku membawa Pergi semua uangnya Itu aku nggak berikan haknya Kan haknya Udah aku berikan 150 juta oke Oke Ya udah saya berikan 150 Saya kan udah untungnya aja Gitu Kalau misalnya saya ambil Ternyata saya ambilnya 70 juta dan saya berikan 100 Baru itu Ngambil haknya Karena kan saya dibilang dari awal Sama Mbak Dewi nya 150 Baru ngambil haknya Dari kemarin Pihak kita itu Sudah minta alamatnya dia Untuk Mengirimkan barang-barang dia Tapi dia tidak pernah Memberikan alamat Kalau bertemu kayaknya nggak ya Karena Susah gitu Akses aku Ketemu Mbak Dewi itu Susah sekali Aku juga Mau mengambil barang-barangku Di rumah tuh Kayaknya Tidak diizinkan Jadi aku suruh Suruh Apa asisten yang Anterin di mana Nanti di anterin Pak Katanya gitu Sementara Angga Wijaya Mengaku akan hadir Dalam persidangan Gugatan Cerai Yang ia ajukan Sebelumnya Pengadilan Agama Jakarta Selatan Mengabulkan Gugatan Cerai Yang diajukan Angga Terhadap istrinya Dewi Persik Pada tanggal 20 Juni 2022 kemarin Dalam penuturannya Angga mengungkapkan Jika perceraian Adalah jalan Yang terbaik Saat ini Terlebih Sudah 3 bulan ini Ia dan Dewi Persik Sudah tidak ada Komunikasi lagi Sementara Saat disinggung Terkait harta Gonogini Secara belak-belakan Angga mengaku Tidak membawa apapun Dan tidak Menuntut apapun Menurutnya Selama menjadi Suami Dewi Persik Kirinya hanya Menikmati fasilitasnya Bukan Memilikinya Maka Seperti inilah Curahan hati Angga Wijaya Terkait Keputusannya Yang sudah bulat Untuk berpisah Dengan Dewi Persik Sebagai Penggugat Bahwa putusannya Sudah diterima Dikabulkan Sama Ketua Majelis Jadi tinggal tunggu Ikrar aja Ikrar talaknya Nanti yang akan kita hadiri Gak tau kapan Nanti belum dikabarin Soalnya 2 minggu lagi Katanya Oh mungkin begitu 2 minggu lagi Gak ada yang berbeda Sama aja Dari dulu Punya suami juga Sama aja Kayak gak punya suami Jadi ya Ini akan lebih baik Dan Bersyukur sama Allah Maksudnya Ya dijalani aja Ya jadi janda lagi Gak ada yang mau ya mbak Pasti perempuan mana sih Yang mau jadi janda mbak Tapi kalau sudah takdirnya Harus jadi janda Aku kan gak bisa Merubah takdir dari Allah mbak Jadi aku cuma bisa Menikmati Dan mencoba Untuk menjadi manusia Yang lebih baik aja Kalau misalkan di uji Ya namanya manusia Ya aku harus menerima Ujian itu Diterima aja Dengan lapang dada Ya kan itu tadi aku bilang Kalau misalnya Omongan itu kan doa Kalau kita mau berucap Yang baik-baik saja Jangan Jangan berucap Yang kurang bagus Kalau misalnya ada Ada omongan dari Dari aku tentang Pertengkaran selalu minta bercerai Ya akhirnya kebukti gitu Aku sih mungkin emosi ya Namanya emosi Aku tidak mau menyalahkan Tapi pada akhirnya Aku akhirnya tahu Alasannya beliau Kenapa meminta Untuk bercerai Dan berpisah gitu Ya sudah Karena kalau misalnya Aku lanjutkan Kayaknya Tidak akan baik Untuk keduanya Ini perihal harta Tidak ada tuntutan Tidak ada tuntutan Ya mungkin tahu diri Karena memang Ketika dengan saya kan Dia gak punya apa-apa Tapi dengan saya kan Dia makin kaya Ya aku hanya bawa barang-barang aku aja Ya barang-barang yang disana Semua kan punya dia Punya dia Aku hanya menikmati Ikut menikmati Fasilitasnya Tapi aku tidak ingin memilikinya Contoh Mobil mewah Rumah mewah Ataupun apa ya Mungkin fasilitas Kita harus percaya aja Kita harus percaya aja Manusia itu tidak selamanya baik Tidak selamanya buruk Ada sisi baik Ada sisi buruk Selama ini Masa iya yang buruk-buruknya aja Yang diterima dari aku Masa iya sih Selama ini Dari baik-baiknya saja Yang diterima dari Mbak Dewi Buat aku Yakin gak ada buruknya sama sekali Tapi kan buat apa Sekarang kita nge-blow up Yang jelek-jeleknya Yang sudah biarlah Sudah berlalu gitu loh Saya mau baik-baik aja Sama beliau Tapi kalau misalnya Ada kesalahan yang akhirnya Diperlihatkan ke publik Ke media Sama Mbak Dewi Itu Kita serahkan kepada beliaunya ya Cuman kalau dari aku pribadi Ya aku meminta maaf Kalau memang itu Merasa neng dirugikan Merasa neng tersakiti Atau merasa neng Akhirnya aku Dibilang katanya Aku tukang tipu Tadi bilang kan Ya aku gak akan bisa nyalahin dia Cuman kalau memang Demikian ya aku minta maaf Yang sebesar-besarnya Sampai jumpa